Intro Rizky Bilar dan Lesti Kejora merupakan pasangan selebritis yang mendapat banyak dukungan selain dari keluarga namun banyak netizen yang menyukai kebersamaan mereka Intro Ini terlihat dari banyaknya penggemar mereka Bahkan Rizky Bilar dan Lesti Kejora sebelum memutuskan menikah Pertemuan mereka berkat dijodohkan oleh para netizen Rizky Bilar dan Lesti memutuskan menikah pada Agustus 2021 Baik keluarga Lesti maupun Bilar mereka nampak rukun dan harmonis sampai saat ini Intro Namun siapa sangka Rizky Bilar mengaku bahwa dirinya pernah merasa kecewa dan kesal kepada ayah Lesti Kejora yaitu ayah mertuanya Rizky Bilar mengisahkan bahwa ketika Lesti akan melahirkan ia sempat menitipkan kucing kesayangannya Intro Rizky Bilar mengaku bahwa ia menitipkan kepada ayah Lesti ada dua kucing yang dititipkan kepada ayah mertuanya Kucing tersebut diberi nama Naruto dan Hinata Kucing yang diberi nama Naruto merupakan jenis Persia Peknos Jantan Sedangkan kucing yang diberi nama Hinata merupakan jenis British Sorfer Bertina Rizky Bilar mengharapkan kedua kucing kesayangannya tersebut bisa kawin Sehingga memiliki keturunan yang bagus namun tiba-tiba kucing bertinanya yang hamil Intro Dan ketika melahirkan bayi kucingnya berwarna hitam Sedangkan kedua kucing Rizky Bilar yang jantan berwarna oran dan betina warna abu-abu Rizky Bilar pun merasa curiga bahwa kucing kesayangannya tersebut telah kawin dengan kucing kampung Yang ada di sekitaran rumah ayah Lesti Intro Dengan rasa kecewa dan kesal Rizky Bilar pun mempertanyakan hal ini kepada ayah Lesti Ia bertanya mengapa ayah mertuanya itu membiarkan kucing kesayangannya kawin dengan kucing kampung Ayah Lesti pun dengan santai menjawab bahwa kucing yang diberi nama Naruto tidak menyukai kucing betina Intro Mendengar hal ini Rizky Bilar pun semakin kesal Namun ia hanya bisa tertawa dan menerima yang sudah terjadi Ia juga mungkin menyalahkan ayah mertuanya Kini menurut Rizky Bilar Anak dari kucing kesayangannya masih berada di rumah sakit hewan Namun Bilar tidak menjelaskan mengapa anak kucing tersebut berada di rumah sakit sampai saat ini Terima kasih telah menonton!